banget semua, semua apparel jelek banget ga ada yang template gitu ya? iya, ga ada yang oke lah apalagi naikin woih, bro mana aja bro? mame gila kita.. sudah hampir, baik lagi nih gua bertamu kesini ya ke toko yang super-super lengkap kalau mau beli jersey dimana lagi, selain bukan di 24 hehehe, pintes ini gila, kemarin gua buka polling di instagram gua ya yang di repost juga sama lu banyak banget yang minta bahas jersey ini, jersey itu, jersey ini karena lu nya sibuk gitu ya gua sibuk ya? jadi kita coba membahas satu persatu yang sudah masuk ke kita di kolom komen ataupun di sosmednya buat komen bahas ini dong, buat banget bahas ini dong jadi buat semua sobat bahasiku sobat bahasiku bahas jersey kita selanjutnya selanjutnya mencoba untuk memperbaiki walaupun ya dengan kemampuan yang ada ya hehehe jadi di edisi ke-8 ya cuy banyak ya? 8 loh, bentar lagi sentro apa 100 tuh? centroneri centenary centenary ntar bakal ada yang spesial tenang aja di 100 ini edisi ke-8 dulu deh 8 pun ini yang spesial kemarin kita bahas seri A 3 Big 3 nya di Liga Inggris pun ada nih Big 3 nih Big 3 gluenya adalah merah merah semua nih ya selalu merah ya? selalu merah karena merah tuh emang pemberani ya tapi dari tiga merah ini semuanya pasti punya histori masing-masing dong ya menurut fansnya yang terbaik ya ini gue unik banget kita bakal bahas Big 3 nya Liga Inggris ada Arsenal Liverpool sama Manchester United gak ada tendensi apapun kita hanya membahas soal jerseynya pergantian bahas yang lain biar gak ribut lu pasti fansnya Arsenal gak fansnya Liverpool enggak kita mah penikmat jersey betul tidak ada tendensi apapun ya karena kita taunya pengen bahas ini sesuai request ya kita bahas dulu yang ini yang pertama kalau dari Big 3 ini dari Arsenal Liverpool mana nih kita bahas duluan nih jangan yang bahas Castaflider disini nanti diprotes lagi bro protes lagi nanti bro cap cip cip deh Arsenal dulu dari kanan ke kiri kanan-kanan lebih baik dari kanan tuh baik lah ini Arsenal musim 98 ada yang ingat jersey ini dream cash mimpi langsung dream mimpi cash bayar langsung mimpi dibayar langsung dream cash mungkin kalau bisa kan dibawa ini kredit ya dream credit dianjokin 98 apa yang lu ingat dengan jersey ini 98 98 gua Emmanuel Petit oh iya Petit Emmanuel Petit itu itu orang keren ya iya rambutnya dikunci ikonik gitu ya dengan pirang tapi dikunci hero juga loh waktu World Cup 98 iya hero bawa Perancis golin loh gelendang jangkar yang sangat gua ingatnya itu sama kayak Firlo loh posisi dia tuh kalau gua lihat tuh bukan playmaker tapi kadang ada di belakang gelendang bertahan juga dengan kuncirannya iya kuncirannya ini dream cash setelah Sega ya ini dulu apa Sega dulu sih gua lupa dream cash dulu dream cash dulu ya dream cash dulu ya dream cash dulu ya sebenarnya anak masih anak perusahaan sama kayak Sega gaming-gaming gitu loh ya ini Arsenal mau menguasai juga sih menguasai Liga Inggris juga apa 97 dia juara ya sebenarnya bukan menguasai ikut meramaikan meramaikan dengan Arsenal yang kerenya persaingan antara Liverpool dan United enggak justru menurut gua salah ya iya iya justru musim itu gua lihat cuma dua yang bersaing cuy apa Arsenal sama MU doang bener ya musim-musim itu cuma Arsenal tapi secara apa koleksi gelar mereka berdua lah ya mereka berdua Liverpool sama MU tapi musim itu yang bersaing ya Arsenal sama MU karena dua-duanya emang lagi hot-hotnya gitu dream cash yang lu ingat pemainnya siapa selain Emmanuel Petit nih overmars ya ini overmars ini pemain yang berasal dari Jawa sebenarnya cuy serius-serius opermars opermars kalau dari Jakarta opermang maaf ya pemain Belanda yang bertana ini berdarah Jawa opermars tapi sayang di musim ini di 98 ini ini Arsenal tuh gak ada gelar gak ada gelar gak dapat gelar apapun dia kandas kandas tapi dengan jersey-nya tuh yang ikonik tuh gua suka dia pake kerah lagi naikinya tuh pake kerah lagi sama warnanya elegan menurut gue Arsenal tuh jersey-nya simple dan elegan dengan stadion Highbury-nya iya pastinya kayaknya tuh wah banget kalau liat mereka main tuh kayak di ini kayak di PS PlayStation gitu tapi disaat itu gua rasa banyak pemain ini pemain bagus mungkin gua rasa belum nge-tune belum nge-tune Anelka musim perdananya di sini di Arsenal nih di Arsenal pemain muda dari PSG pindah ke Arsenal dan Persyukur tuh gagal baning nih disini nih setelah ya top score pilih dunia ini gagal ini gua liat tuh yang gua inget tuh ya Arsenal ya ini di Highbury lari cepatnya Overmas Emmanuel Vettit sama Angri golnya dan dengan rimcast-nya ini setelah JVC ya itu kan ikonik bukan itu JVC kan iya pertamanya JVC di baju yang sama ya iya ikonik banget tapi dia gratis sponsor dreamcast ya masih ininya sama Sega lah ya grupnya ini ikonik buat PSG-nya Arsenal kalau ada yang mau tambahin PSG-nya Arsenal boleh ya yang lu inget dengan jersey ini apa nih momennya Overmas apa Dennis Bearcam-nya gitu ya nah jersey pertama kedua nah ini juga jersey yang gua suka juga nih dari The Rates karena apa aparelnya tuh Reebok beneran asli Inggris birnya bir Inggris aparelnya Inggris juga pasti menurut gue dan ini debutnya bukan debut ya gua liat di kelepas Reebok itu yang gua inget lah Stephen Gerard awal-awal awal-awal dari 98 iya iya ini kan apa ini 2002 2002 maksudnya gua awal-awal dia belum menemukan seniornya gitu masih mudanya gitu karena nomornya juga masih 17 98 dia makanya 28 iya 28 17 belum ke 8 ikoniknya gitu kan ini masih istilahnya belum senior lah masih masih pemain muda gitu ya ini dibawah asuhannya Gerard Gerard Verhoer Hulier Hulier dan dia dapet gelar pertama loh musim ini apa Piala Liga itu oh iya musim ini 2002 ini gelarnya Piala Liga ngelahin MU ya ngelahin MU 2-0 di finalnya kalau lu inget gobeling aja 2002 Piala Liga Liverpool ngelahin MU 2-0 pakai jersey ini kalau di yang lainnya dia kalah juga maksudnya peringkat 5 di liganya terakhir dia peringkat 5 tapi lu inget gak sih ada satu musim itu Liverpool dia memakai 2 pelatih oh itu gue kapan ya 9 berapa ya pokoknya itu barengan tuh Gerard Hulier sama Roy Evans sebelumnya Roy Evans oh lagi kacau-kacau ya mungkin gak ngerti gue tapi kenapa ada Gerard Hulier bareng-bareng situ sampai akhirnya Roy Evans mengundurin diri mungkin waktu itu mau ng-cut gak enak hampir aja bikin gue aja deh kayak trendnya Liga Indonesia gitu misalnya buat piala Liga Champion Asia cari yang A gitu seperti di cutnya ala-ala aja tapi dia pegang Hulier lumayan sih ya ini maksudnya di di Grand Hulier itu pertama-pertama Liverpool mulai bangkit lagi tak tergelar walaupun liganya baru sekarang-sekarang tapi minimal tuh selalu ada tak tergelar piala Liga UFA yang namanya alafes itu kan kalau kata orang-orang tuh piala Ciki piala Ciki ya kecil lagi Mickey Mouse piala Mickey Mouse kalau UFA tuh piala Ciki minimal tuh menanamkan dulu mental juaranya gitu ya latihan dulu lah dari yang kecil dihargai ya daripada enggak banget nih ini Liverpool Revoke ini Revoke kenapa gak jadi jersey lagi ya sebenarnya ikonik banget menurut Revoke ya kayaknya kalian bersaing ya sekarang sama Nike ya padahal kan banyak banget di dekade 90-an tuh yang di-endorse sama Revoke tuh Rian Gid juga Revoke tuh tapi gue tuh berharap di-purpose lalu Adidas kenapa? Adidas itu iya karena di 90 ya yang ke-ndi itu di terakhir juara ke-ndi itu Adidas kan 89 ya 89-90 adidas kalau gue lebih seneng dia Revoke oh gitu ya inggris banget men mau kali inggris banget itu semua tuh inggris banget dengan The Beatles dengan ini ya komplit lo inggris banget tuh tapi entah kenapa ya desain desain dan gak rame juga ya gak iya desain jersey di era mulai di 2000 itu kurang menarik buat gue dibanding di era 90-an ya makanya balik lagi kayak misalkan 90 sampai 98 itu masih oke lah gue kalau yang 2000-an sebenarnya tergantung desain klubnya sih kayak yang utamanya gak gini sorry 2000-an paling terburuk 2002 World Cup loh itu jelek banget sih jelek banget semua semua apparel jelek banget jelek banget tuh kayak template gitu ya iya gak ada yang oke lah apalagi naikin-naikin template semua cuma beda logo negara doang ini Liverpool dan entah kenapa berdampak ke klub ya sama kali produksinya cuma ganti warna sama ganti logo doang kayak apa borokannya ngabisin bahan kayaknya MU juga gitu kan iya yang penting bisnis aja tapi ini menurut gue yang logo tuh di tengah gini tuh beda juga misalnya kan di kanan tapi yang di tengah kan kayak ada pasti nih ada arti khususnya dikenapa taruh di tengah gitu kan biar meresap ke jiwa bermainnya kalau digiri meresap di hati di hati apapun lah ada artinya pastinya ini layak banget di koleksi sih dengan awal-awal Michael Owen juga nih mulai menemukan kebintangannya jersey kedua jersey ketiga nah kalau ini ini juga terobosan nih cuy menurut gue terobosan nih di 98an apa 90an mulai menuju 2000an dia nge-trending lagi pakai ini apa slating gitu kan selatnya slatingnya pakai ini nah ini setelah gue MU loh ini ikonik banget sih ini btw kita kalau ngebahas ini gak ada habis-habis ya iya iya terlalu banyak prestasi saat itu iya walaupun sebenernya gue kurang suka dengan jersey ini kenapa gue kurang suka menurut gue keramean cuy iya menurut gue ya ini rame banget sih menurut gue ada ambro-nya kanannya tapi ini ikoniknya ini gue sampe gue klub bola di kampung gue pakai ini ngikutin MU pakai slating ini ikonik banget nih 98 lu apa musim apa yang selain treble winner yang lu inget momennya di liga atau di mana emang di liga kali ini kan kalau di champion beda lagi kan iya ini versi liga versi liga tuh ya ini ambro ini ini kayak terimperasai dengan sumatera juga ya songket ya bener loh logo ambro ini kayak songketnya tapi gue gak tau entah gue tuh selalu suka dengan jersey yang ada watermark apparel di pinggirnya itu gue suka banget gak tau kenapa itu gue demen banget lebih vintage aja gitu lebih dapat banget dan lebih agak keren lah tapi emang emang jersey ini tuh ikonik tapi kalau gue pribadi emang kurang suka dengan jersey jersey abu musib ini menurut gue karena keramaian jersey gue tapi kalau lihat historinya yang gue inget ya ini yang gue pakai ini adalah jepstem menurut gue yang gue nempel itu jepstem pakai jersey ini karena dia baru awal pindah dari PSP ke emang musim 98 ini dan langsung top chair dapat gelar liga inggris piala FA champion league ada yang mau nambahin ke nih emang ini karena sebenarnya kalau emang ini udah pernah tau juga lah ya cuman yang istimewanya kan ini ada ada slettingnya yang udah tahun 2000an musim terbaik lah ini iya dan sekarang sampai dipakai dua musim kan ini udah jarak ada yang pakai juga 2000an pakai sletting lagi produksinya kan mahal kali ya dan lagi-lagi baju most wanted untuk kolektor kolektor dari 3 jersey ini yang paling mahal yang mana? dari PRC kolektur ya? iya jelas emu lah emu ya ini ini tapi gue kalau milih gue lebih suka ini si arsenal gue simple aja arsenal Liverpool sama emu tuh ini arsenal ini musimnya gue gue menikmati cara dia bermain ya gitu di hiper beberapa orang mengatakan mungkin ada yang suka karena disini kalau lengan pendek itu ada karetnya jadi gak terlalu kebuka gitu loh kewer-kewer gitu loh pressnya mungkin sama kayak itu arsenal ya modelnya ada karetnya ini salah satu yang mulai serius menuju 2000an agak oke lah karena kalau lihat dari segi produksi konveksi ini agak ribet selain produksinya ini sleting karet ini bahannya jadi agak mahal wajar lah ya selain dengan historinya paling keras dengan sponsornya Sharp TV ikonik juga sponsornya Amro dengan IPL wah banyak banget ceritanya kalau dikan dekada itu 98 99 menuju 2000an dengan bintang-bintang klasiknya ini manelveted terus ada milan baros juga disini pakai ini milan baros sebetulnya oke Liverpool tengahnya ada Dieter Haman Didi Haman Didi Haman terus ada si yang main Scotland yang botaknya Jerry Murphie Jerry Lecmanen juga Jerry Lecmanen Gary McAllister oh McAllister itu keren loh berdua tuh sama Haman Danny Murphie tuh gue ikat jago free gue sebenarnya Jamie Reignard iya entah kenapa tuh gue awalnya suka Jamie Reignard tuh permainannya oke cool cuman entah kenapa di akhir 2000an di Liverpool mah banyak sering dicadangin apa karena cedera ya gue cedera sih kalau ini mah slow tapi dan mungkin pengaruh Gerard ya Gerard mulai muncul gerasing-gerasing muda gitu kan muncul-munculan itu tiga jersey yang big dreamnya Reka Inggris yang tadi kita bahas tuh menurut versi kita ya kalau ada versi yang lain boleh tambahin deh big dreamnya apa gitu yang bakal kita bahas lagi next episode dan kita juga bakal bahas beberapa jersey yang sudah masuk ke lini kita komen-komenan kotak saran kotak saran cuman satu-satu ya kita bahasnya mudah-mudahan bisa dibahas next episode itu dulu cuy ada yang mau tambahin lagi gak nah misalkan pokoknya koleksi-koleksinya kalau emang lo doyan jersey ya emang jersey tuh gak cuman selalu dipakai tapi ada beberapa story yang buat pemakainya tuh beda cara makainya selain pantsnya ya ya itulah episode basi edisi 8 jangan lupa komen subscribe ya di bawah next episode kita bakal bahas jersey apa tunggu tunggu hu 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 Terima kasih.